Kunjungan Menteri ATRBPN Agus Harimurti Yudhoyono ke Kota Manado, Sulawes Utara baru-baru ini pada hari pertama bertugas sebagai Menteri ATRBPN membawa satu catatan penting. Kepada media, Ahaye mengatakan bahwa kedatangannya ini sebagai salah satu upayanya untuk mendengarkan langsung masukan dan keluhan dari masyarakat tentang permasalahan pertanahan yang dialaminya. Ahaye juga menegaskan pihaknya akan mempelajari dan menuntaskan sejumlah permasalahan pertanahan di negara ini yang akan digenjot dalam sisa masa kerjanya yang tinggal 8 bulan lagi. Dan kami selalu berharap bisa mendengar secara langsung dan kita membuka ruang seluas-luasnya untuk segala aduan yang disampaikan oleh masyarakat di berbagai daerah. Saya sendiri akan terus mempelajari berbagai kasus yang masih terjadi atau yang belum tuntas terselesaikan karena bagaimanapun saya sebagai orang baru di Kementerian ATR ini saya harus segera memahami apa saja yang telah dilakukan maupun yang belum tuntas. Yang jelas semangatnya adalah di 8 bulan terakhir ini kami berserta seluruh jajaran di tingkat pusat maupun di daerah bekerja sekuat tenaga untuk semakin mempercepat upaya-upaya penuntasan masalah tanah. Kedatangan AHI ke Kota Manado sendiri adalah untuk melihat langsung keadaan warga Kota Manado yang membutuhkan bantuan dalam permasalahan pertanahan dan juga untuk menyerahkan sejumlah sertifikat kepemilikan tanah secara langsung kepada sejumlah warga Kota Manado. Edward Siwi Jimindaparkompas TV Manado, Sulawesi Utara